Awalnya, gue suka K-pop itu gara-gara teracuni sama saudara, sepupu. Jadi memang setiap tahun itu, di rumah nenek gue itu ketika kita ngumpul, akan muncullah virus-virus tren baru di keluarga. Mulai dari Bollywood, terus muncul lagi tren Meteor Garden zaman dulu, terus apalah drama-drama Korea. Nah, disitulah gerbang gue memasuki dunia perkorea-koreaan ini. Dari drama Korea, gue nonton waktu itu Full House. Itu awalnya iseng-iseng, nyoba-nyoba, tapi lama-lama kok seru gitu kan, sambil makan bareng di ruang tengah keluarga nenek dari bapak gue, Gita Asik gitu. Nah, itu akhirnya dari drama Korea itu, gue melaju lah, menuju original-original soundtrack. Ya, os lah, kalau kita bilang ya osnya, kita suka osnya. Abis itu, nah setelah itu juga muncul masa di mana-mana gue sering ke Warnet, main di Warnet. Nah, di Warnet itulah saya menemukan, kalau dulu mungkin ada yang relate ya, jadi zaman dulu tuh kadang-kadang masih ada banyak bekas file downloadan orang di desktop gitu ya. Jadi, gue disitu menemukan kayak SNSD, Super Junior, 21, Big Bang, Wonder Girls. Nah, disitulah akhirnya pas gue denger-dengar beberapa kok nyambung, di kuping enak, dan sesuai selera musik gue gitu. Dan tambah lagi, SNSD tuh membernya cakep-cakep ya. Jadi kayak jiwa-jiwa fanboy dan lelaki, seorang lelaki saya mencuat, keluar. Kejantanan saya langsung keluar kayak, wow, SNSD cakep-cakep banget coy gitu kan. Udah gitu, lagunya enak lagi kan. Yaudah, dari situlah mulai mendownload-download MV. Kalau dulu, mah, nggak ada streaming. Soalnya kita kalau streaming, di rumah pakai modem yang colok gitu, udah mah-mahal, nge-lag. Jadinya terpaksa antara ke Warnet atau ke Warnet untuk download. Nah, gitu. Dulu caranya kita download-downloadin. Masukin ke flash disk atau ke hard disk, baru di rumah buat ditonton-tonton lagi kayak gitu. Itulah awalnya dari keluarga sih. Terima kasih telah menonton.